bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara berada selamat datang di channel yang mantap ini kawan saudara-saudara kesemuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun baik saat ini kita sedang viral ya sedang viral dimana ketua BEM Indonesia dan 10 orang ketua BEM ya Universitas Indonesia dan 10 orang lainnya dipanggil oleh rektornya nah disini kawan saya bacakan dulu sedikit dari gelora.co ya di sini dikasih judul BEM UI rektorat minta postingan Jokowi lip service di takdaun kami menolak nah jadi mahasiswa ini menolak ya gelora.co badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menjadi sorotan karena menyebut ya karena menyebut Jokowi sebagai king of lip service kritikan itu mereka sampaikan melalui akun Instagram at BEM UI underscore official Hai ketua BEM UI yaitu Leon Alfinda Putra memukapkan pihaknya sudah dipanggil rektorat Universitas Indonesia dalam pertemuan tersebut rektorat Universitas Indonesia sempat meminta BEM UI untuk menurunkan atau takdaun postingan tersebut dan sempat menanyakan apakah mungkin postingan itu di takdaun tapi kami BEM UI menolak untuk takdaun kata Leon kepada kumparan Senin 28 Juni 2021 hari ini ya Hai selain meminta postingan di takdaun rektorat UI juga bertanya mengapa BEM UI membuat postingan propaganda seperti itu rektorat juga menyinggung pemanggilan dilakukan karena ada cuitan dari jurubicara Presiden Fajrul Rahman Hai rektorat juga menyinggung kalau ternyata rektorat ikut menangani ini karena ada cuitan dari Fajrul Rahman jurubicara Presiden yang menyatakan bahwa BEM UI berada di bawah pimpinan Universitas Indonesia ujarnya ia juga berharap pihak Universitas Indonesia dapat menanggapi kritikan secara ilmiah dan mendasar dan bukan meruduh yang kemudian mengarah ke penyerangan saya berharap kritikan dosen UI selaku dosen bisa lebih lebih ilmiah ya lebih mendasar dan bukan tuduh-tuduhan yang kemudian menyerang pungkasnya BEM UI menyebut Jokowi sebagai king of lip service karena hanya mengubar janji namun realita di lapangan tidak sesuai janji Jokowi yang mereka anggap tidak sesuai diantaranya revisi undang-undang ITE hingga penguatan KPK ya itu kawan ini kan kritikan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini kan tidak salah ya bukan tuduhan bukan apa tapi itu realita ya realita dan seharusnya ya para menteri-menteri atau para pembantu-pembantunya presiden ini harus menyikati positif kenapa kalau sudah instruksi presiden sudah keluar harusnya para pembantu-pembantunya ini yang disebut menteri-menteri itu pembantu apa yang dicapkan Pak Jokowi selaku presiden harusnya dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan ya otomatis orang taunya itu adalah presiden seperti undang-undang ITE yang dimaksud dari penguatan KPK dan lain-lainnya akhirnya ini menjadi akhirnya ini menjadi produk kontrak yang penting disini ya kalau saya melihat adik mahasiswa ini tidak ada ya menyerang pribadi ya memfitnah menghina mencacing gak ada ini adalah bersifat kritikan yang membangun ya disinilah dilihat kinerja para menteri menteri yang terkait nah sehingga tidak perlu lagi terjadi produk kontrak nah ini akhirnya blunder apalagi informasinya direct apa UI Rektorat UI ini adalah salah satu komisaris di bank BRI entahlah banyak sekali dobel-dobel jabatannya sudah dapat gaji dari sini sudah dapat gaji dari sana dari sana sedangkan di sisi lain banyak saudara kita Indonesia menganggur jadi ini saudaraku jadi jangan sampai kritikan-kritikan ini dianggap sesuatu yang menyerang atau mempindah jangan takut begitu kenapa kenapa presiden ya Pak Joges selalu mengatakan kritik pemerintah berarti ada yang tidak PRS ini dalam pemerintahan itu bisa jadi ada instruksi-instruksi presiden yang tidak berjalan dengan benar yang harusnya dijalankan oleh para pembantu-pembantunya akhirnya sedikit-sedikit yang pernah ya presiden lah dianggap kurang tegas dan sebagainya ini ini kawannya jadi mari kita bijak ya kalau dikritik ya jangan stress lah ini kritikan mahasiswa ini kan dianggap kurang tegas yang kelabahan ini malah pembantu-pembantunya ya apalagi ini yang rektoratnya malah dia kelabahan harusnya bersungguh mahasiswa itu punya kritis kritis mengkritisi sesuatu jangan panik kawan ya harusnya ada perbaikan oh ini dikritik oleh pemerintahan mahasiswa mahasiswa ini adalah generasi terus bangsa Indonesia oh ini kritikannya ini nah harusnya disitu infeksi ya karena mahasiswa ini kan masih putih lah dalam ibaratnya pemikirannya itu masih jernih masih putih belum terkontaminasi dengan yang berbawa politik karena ini dari akademisi nah bentuknya ini harus diperkuat dengan data-data yang ada nah biasanya data-data yang ada ini kan biasanya pelakili politik jadi jangan sampai melewat pesan aku mari ya jangan baru dikritik begini sedikit udah mulai bingung kanan kiri apalagi heboh sampai media sosial begini harusnya itu ditanggap dengan positif seperti itu ya ini ini saja yang bisa saya sampaikan semoga kritikan dari mahasiswa ini bisa dijadikan sebagai suatu semangat ya bertambah semangat spirit untuk memperbaiki keadaan bangsa ini jangan dibungkan ya jangan dibungkan karena negara ini bisa dibangun oleh persatuan tidak ada yang bisa mengklaim dirinya mampu berdiri sendiri kelompok sini membangun membangun bangsa ini nggak bisa kawan nggak bisa harus bersama-sama bersatu jadi kalau ada yang kritik begitu jangan langsung kebakaran jenggok ya seperti kayak rektor nih ya jangan kebakaran jenggok kawan ya ini saja bagikan videonya ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia ya NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Mordeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh